Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oganilir hingga saat ini telah mencapai 115,9 hektare. Dengan titik api sebanyak 37 titik, angka tersebut menurun signifikan jika dibandingkan tahun 2019 lalu yang mencapai ribuan hektare. Kebakaran lahan di Kabupaten Oganilir sepanjang tahun 2020 telah mencapai 115,9 hektare. Dengan 37 titik api. Kebakaran hutan dan lahan ini didominasi di tiga wilayah, yaitu Kecamatan Indralaya Utara, Pemulutan, dan Pemulutan Barat. Luasan yang terbakar dari data BPBD Kabupaten Oganilir mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun 2019 yang jumlahnya mencapai ribuan hektare. Penyebab penurunan karhutlah selain faktor alam yang mendukung juga karena kanal-kanal yang sebelumnya kering, kini sudah berisi air sehingga mempermudahkan dalam proses pemadaman titik api. Selain itu, pengalaman dan pelajaran dari karhutlah tahun sebelumnya menjadikan acuan untuk lebih baik dalam penanganan karhutlah. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan serta membuka lahan tidak dengan membakar juga sudah tinggi tingkat kesadarannya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oganilir, Jamhuri, menyatakan, lahan yang terbakar masih didominasi lahan mineral dan gambut yang sulit dipadamkan karena kedalamannya. Satu penyebab penurunan terbakar di wilayah Kabupaten Oganilir karena yang biasanya lahan-lahan kering, kanal-kanal kering di musim kemarau, alhamdulillah sekarang ini kanal-kanal tersebut berisi. Sehingga ketika ada titik api, sumber air ini cepat kita dapat dan cepat melaksanakan pemadaman. Pemadaman tidak hanya dilakukan dari darat, tetapi juga melalui udara dengan bantuan pesawat heli waterbombing agar api cepat padam dengan maksimal. Dari Oganilir, Fitriya di Ainews, melaporkan.